oke ketemu lagi sama aku dan kita ketemu lagi di mode tantangan ya sekarang di rumah perahu kecil dan kita masuk aja by the way ini kayaknya udah 3 4 5 kali aku lewatin sih karena biasanya waktunya sel juga nggak sempet kayak kayak sebelumnya dan ini penampakannya sebelum kita kita renovasi masih kosongan ya Oke aku bakal kumpulin kupon dulu begitu aku kumpul cukup aku balik lagi sekarang kupon aku udah ada enam ratusan kayaknya cukup sih untuk separoh lah dekorasi ini dan kita lihat cetak birunya dulu Oke seperti ini silahkan diikuti ataupun enggak terserah kalian aja terserah kita Oke kita tutup dan kita akan memulai dekor dan renovnya dari yang pertamanya yaitu ke bagian lantai dulu sih kayaknya untuk lantainya 123 oke aku kali ini pingin pengennya yang agak gelap gitu sih lantainya jadi aku ambil yang kedua deh soalnya deh cantik banget yang warna gelap gitu kayak lebih kokoh gitu kelihatannya terus ke bagian sebelah kanan yaitu ke bagian jendela kanan satu dua tiga oke aku yang ke satu sih Oke terus bagian sebelah kiri ini juga disamain aja yang ke satu juga setelah itu ke bagian jendela atap kaca atap Oke ini yang ketiga bagus ya mewah tapi aku disini kanannya beli yang ke satu sih terus ke bagian pintu untuk pintunya sendiri ya udah pasti yang ke satu ya kan dan ke bagian tangganya juga ini kayaknya yang kedua masuk sih ya buat ke lantai juga masuk gitu tapi aku disini lebih lebih saranin sorry lebih suka yang ke satu Nah kalau gitu untuk lantainya ya aku ganti ke yang ke satu deh biar sama aja sama warna pintu kaca dan jendela terus ke bagian wastafel dapur untuk wastafelnya kayaknya yang kedua juga bisa masuk ya kan tuh ya enggak sih tapi aku yang ke satu terus ke bagian sebelah kanan yaitu ke bagian meja makan kalau disini aku meja makannya pasti yang ke satu yang kayu terus untuk bagian kursi makannya eh kayak harusnya ke satu kan ya tapi disini aku memilih yang kuning sih yang nomor tiga kayaknya masih bisa masuk ntar kita cari temennya deh biar ga nabrak nabrak amat gitu terus ke bagian sofa untuk sofanya aduh aku tuh pengen yang ketiga tau yang warna abu-abu tapi kayaknya enggak masuk ya kan udah jelas enggak masuk sih kalau yang satu atau dua udah pasti masuk karena coklat masih masuk kan kalau yang krim juga dia masuknya sama si bagian di dinding kalau yang ketiga enggak jadi ya udah yang ke satu aja cari awan terus ke bagian kompor kalau kompornya yang ke satu sih mau yang mana lagi terus ke bagian permadani Oke untuk permadaninya satu dua dan tiga yang kedua enggak sih aku yang ada kuningnya jadi yang ketiga setelah permadan ini baru kita taruh meja kopi di atasnya dan untuk meja kopi udah pasti yang mana Yap yang ke satu juga terus ke sebelah kiri dulu eh ke bagian perapian oke untuk perapiannya disini aduh yang ke satu cocok pastinya tapi agak gede gitu dia di bagian batang apinya itu aku pengen yang kedua tapi enggak dia cocok jadi eh iya mau nggak mau yang ke satu sih karena dia warna gold dan itu emang yang masuk juga ke bagian dinding dan lain-lain ya udah yang ke satu sih meskipun pengen yang kedua atau yang ketiga tapi enggak bisa aduh kasian banget enggak sih pengen yang lain eh dapetnya yang lain Oke setelah itu ke bagian sebelah kanan lampu liontin lampu di bagian meja makannya aku disini ambilnya yang ketiga sih cakep dia warnanya Oke terus ke bagian lampu dinding untuk lampu dindingnya Oke 123 yang kedua jelas enggak paling antara satu dan tiga sih kalau yang ketiga lampunya ke atas kalau yang ke satu dia lampunya ke bawah Oke aku kayaknya ambil yang ke atas sih yang lebih tegak gitu jadi kayak lebih hidup dia lebih berani ya kan enggak nunduk gitu lampunya kalau yang kedua ya jelas nggak masuk lah beda banget gitu sama bagian jendela juga Oke yang ketiga Oke terus untuk permadaninya aku ganti aja deh kayaknya ganti ke yang nomor satu Oke serasi dia sama sofa terus ke bagian penyedot asap disini oke udah pas yang ke satu lah ya udah pasangannya dia terus ke bagian meja samping untuk meja sampingnya disini oke satu cakep banget ya udah masuk lah ya belasnya juga warna hijau gitu aja pastel meja-meja kayu kalau yang kedua enggak yang ketiga kayaknya masih bisa sih tapi amannya yang ke satu terus ke bagian tanaman dia nggak terakhir tapi dua terakhir ini sih aku ambilnya kayaknya ke satu deh Oke tanamannya juga bagus enggak ribet enggak rame gitu dan terakhir baru kebagian dekorasi nah ini untuk dekorasinya sendiri aku cantik semua sih ya tapi aku lebih suka yang ketiga karena di bagian dindingnya itu loh nah oke selesai dan kita buka dulu hadiahnya kita ambil dan kita lihat prosesnya kayak gini oke kita lanjut aja dulu ya nah selesai kayak gini hasilnya gimana menurut kalian lumayan cantik dan kayaknya ini nggak terlalu jauh dari catok biru kayaknya ya kita lihat dari catok birunya seperti ini oke kayaknya bagian pintu kaca atap jendela sama karpet sofa nggak tahu deh nggak kelihatan tanamannya sama tapi dekorasi dindingnya beda lampu dindingnya juga beda lampu lionton juga beda tapi masih oke sih meskipun beda mereka nggak yang nabrak jauh gitu tapi kalaupun ini jelek hasilnya ya karena mode tantangan artinya bukan buat yang lain buat aku pribadi nggak papa sih aku nggak bermasalahin itu tapi aku herannya kalau mode tantangan aku ngerasanya hasilnya bagus-bagus aja tapi kalau udah mode karir kenapa harusnya berantakan gitu nggak tahu lah ya pokoknya kayak gini hasilnya gimana menurut kalian lumayan nggak sih lumayan lah dan ini juga rumah perahu kecil bayangin kan penjermah di perahu kayak gini aduh enak sih ya udah sampai disini dulu semoga kalian suka semoga nggak bosen nonton video aku deh sampai jumpa bye bye